Halo YouTube selamat datang di channel Omobi, kami sekarang berada di DWP, bahwa Defender, eh bukan Defender kami ini, Defender punya Jaguar Renovar, kami parkir sebelahan dengan Defender yang lama, sekarang kami berada di DWP tadi udah bilang ya, apa sih? Dream Wheels Project, jadi DWP ini, siapa namanya tadi? Ahmad, sorry Om, jadi DWP ini kepanjangan dari Dream Wheels Project, dimana kita tuh para entusias otomotif lah di Jakarta, kita ngumpul di sini, dimana kita fokus di bisnis kita tuh ada restorasi kendaraan juga, dimana kita punya bengkel kecil restorasi juga di daerah Sanom, daerah Pamulang juga, oke? Nah untuk di kantor pusatnya ini, kita di sini ada tempat cuci mobil, ada detailing juga, kebetulan datang udah bersih, sayang sekali, yaudah jadi nggak bisa dapet servis kita nih, nggak bisa, sayang sekali, harusnya bisa, tapi mau dipuas-puas bisa sih Om, kalau mau di lebih, harusnya kemarin pas kotor-kotor habis afrut ya, iya biar tau kayak gimana servis kita, terus di selain kita ada jual boli mobil-mobil hobi juga Om, ada juga? iya ada, ini Om bisa lihat nih yang beredar di sini, mungkin jarang Om lihat mata di Jakarta gitu, ah ini dijual ini? iya dijual Om, ada beberapa sih unit yang udah siap dijual kayak gitu, harganya aneh-aneh nggak? iya itu dimana yang punya money-nya aja Om, oke, nah di sini sekarang ada Defender, Defender, jadi udah ngomong seri-seri lagi, Defender ini adalah apa ya, ini adalah Defender generasi terakhir, kan dulu ngomong, kan ada seri 1, 2, 2B, eh 2A, terus 3, stage 1, kemudian Defender, nah dari Land Rover Series ke Defender itu hampir nggak ada beda, ya bedanya di teknologi, ya kan, di mesin, di dashboard, gauges, tapi secara sasis, apa namanya, untuk fungsi keoverloatan-overloatan itu hampir sama, bahkan bentuk bodinya itu hampir sama, kalau seri 1 misalnya, seri 1 itu hidungnya pesek ke dalam, pesek ke dalam, lampunya di tengah, ya, terus kemudian nongolah seri 2, lampunya masih di tengah, pinggul, jadi ada pinggul ini, tadinya seri 1 nggak ada pinggulan ini, lurus dia? Iya, lurus, Pak dulu tuh pertama kali ngeliat Defender seri 1, yang lampunya masih di tengah, itu jelek banget, kayak orang juling gitu loh, kayak apa, jareng? Jareng gitu ya, jaring tengah, di tengah banget, akhirnya gitu, pindah pinggir masih oke, terus grillnya udah maju begini tuh di Defender aja ya? Iya, Iya, ada, sebenarnya kayak yang stage 1 tuh dia udah, ada yang udah apa, lurus gitu depannya Om, Oh, stage 1 ada yang udah begini juga, itu beda dengan stage 1 sama Defender apa dong? Mungkin pertama dari mesin, ya, pasti mesin, terus tau saya sih di lebih di mesinnya Om, yang beda tuh, Hmm, ya ada mungkin sedikit drivetrain ya, tapi bentuknya begini aja, terus tau-tau tahun 2019 kemarin di Frankfurt Motor Show keluar lah ini, dengan nama yang Defender juga, perbedaan yang sangat-sangat-sangat jauh sekali, Jauh banget ya Om? Jauh banget, warnanya sih sama-sama hijau, tapi hijau juga beda ya? Jauh, jauh beda? Jauh beda, ini dengan airframe, ini sekarang sudah monocock, terus ini kaku dan udah kami udah pernah coba ini, kerasnya minta ampun, radius putarnya sangat payah sekali, tenaganya nggak ada, ini udah kebalikan ya? Udah kebalikan ya, ini tahun berapa ya? 2016, 2016, apa nih 110, 110, 110, heritage ya? Heritage, betul, ini unit yang beredar cuma ada 400 Om, Di dunia? Iya, oh ya? Iya, salah satunya ada di DWP, Dream West Project, Ini dijual? Enggak, katanya dijual semua, enggak kan kita ada pengumpul kepala kolektor juga Om, kita bisa ngumpul-ngumpul di sini gitu, memfasilitasi lah, memadai, Nah di Defender itu, emang sudah ber-dashboard dan lebih modern? Ya, betul, oke, waktu itu pernah nyoba, penyanyi Om Ari ya? Perlu kuncinya Om? Boleh? Ini bensin? Ini diesel, oh ini diesel, jadi ada yang bensin, ada yang diesel juga? Sebelah kiri Om, oh kiri ya ampun, ngelokin, ngelokin, Orang itu udah kiles ya? Oh kiles nggak biasa ngelokinnya, hehehe, Oke, kita coba nyalakan, yuk Allah koplingnya, Koplingnya tuh beratnya minta ampun, bener-bener berat, ini ada yang versi otomatik juga kan ya? Yang heritage ini Om, maksudnya yang Defender tuh ada yang otomatik juga kan? Ada, ada otomatiknya juga, Betul, ini apa giginya, gigi satu lagi apa nih, 6 ya? Dia 6 speed ya? Iya, 6 speed, mundurnya ke sana? Mundurnya ke atas, iya, paling ujung sampai mentok baru naik ke atas, Ah itu dia tuh, itu dia, bunyi tit, nah kalau yang lama nggak ada bunyi itunya Om, Nggak ada titnya, kotak adanya, tapi bunyi kotak, iya, coba asinya, Wah dingin, aduh enaknya ya Allah, hari ini panas sekali ya, kemungkinan mau hujan, Iya, ada power window di tengah, kalau series tuh nggak ada, harus pakai tangan semua Om, Waktu itu pernah nyoba seri 3 ya, seri 3, aduh ampun deh, udah sepeleng, Sambil walk out Om, sambil walk out ya, tapi nggak berat-berat amat sekali sih setirnya, Ah, kalau udah jalan, ini diesel ya, diesel, diesel berapa cc? Ini 2.500, 2.500, turbo? Iya, ada remote-nya, Oh, itu kayak punya Jaguar, iya, benar juga, iya, ini benar-benar nggak, Iya, posisi duduknya juga nggak enak, terus belakangnya juga pasti, seri, Tuh, tau-tau ada ini nih, kaki kita bisa naik gini, atau ya di bawah sih yang benar, duduknya tegak sekali, Tapi saya sendirin ya, tidak bisa, nggak bisa ya? Gak bisa ya? Saya di setel? Coba. Udah tadi? Masih encol. Eh, yang belakang masih encol? Iya, menutup. Emang begini, nah begini ya, terus ini kan alpine window-nya itu di atas banget, Tapi kita duduknya juga di atas banget, sehingga kalau bosen ngeliat lewat jendela bawah, kita bisa ngeliat lewat jendela atas ini. Itu fungsinya ternyata, bener nggak? Enggak. Bener lah, itu fungsinya, terus yang ini ada Jokro ketiganya, Jokro ketiganya itu Captain Seed, Aksesnya bukan hanya bisa dari sini, bisa dari belakang. Gitu, ada nih footage-nya? Ada. Ada. Ada yang putih punya Omari. Wah, masuknya? Sini. Coba, boleh ampul deh. Wow. Oke. Oh, ini pakai kaki, katanya pakai kaki. Betul. Jadi nggak usah repot Om naiknya. Mudah kan? Mudah, mudah, mudah. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Eh, sama, Defender itu juga bukanya tuh. Oh, sama juga. Sama, kayak begini juga. Sama, ada optional Jokro ketiganya. Oke, oke. Nah, kita nggak fokus ke mobil ini, kita fokusnya ke mobil yang ini. Nah, sekarang kami mau mengundang Om Turbo. Mana Om Turbo? Om Turbo. Om. Om Turbo. Om Turbo. Ya, keren nggak? Defender gue. Salah ya? Lagi mau bilang gitu, kok nggak percaya. Kepengen gitu, percaya gitu. Doa ya? Amin. Ya, diaminin dong. Amin doa ya. Ya, ya. Cuma, ini ya, ini evolusi yang sangat luar biasa ya. Mereka masih coba ngikut-ngikutin bagian-bagian yang ini nih misalnya nih. Ada yang dimirip-miripin misalnya ya. Dimirip-miripin. Ya. Lampunya bulat. Ini walaupun tempatnya kotak, dibuletin lampunya. Sama ini nih. Apa? Kisi. Oh iya, iya, kisi. Tapi bentuknya lebih futuristik. Bentuknya beda. Nah, ini mungkin ada aksesoris yang pakai bordes di sini nih. Ini. Iya kan? Ada aksesorisnya kan? Oh iya, bener-bener. Yang pakai bordes di sini. Itu jadilah bordes di situ. Tapi bordesnya dari plastik. Grillnya nggak ada hubungannya. Tapi ini grill macam-macam sih beda-beda. Edisi beda-beda. Iya, iya. Bukan ciri khas. Bukan ciri khas. Dia kan berubah-ubah terus. Mancung banget ini ya grillnya. Bampernya silver. Bumper. Bawahnya ada silvernya. Dipas-pasin ya? Iya, cuman nggak sukanya SUV modern zaman sekarang gini ya. Nggak ada bampernya tau nggak? Iya, iya. Sama kayak line cruiser. Hilang bampernya. Ilang ya. Kesangaran dari suatu SUV itu hilang. Coba kita buka yuk. Ini karena udah nggak ada ban serep atasnya ya. Jadi dijenongin begini. Ketahuan bukan yang punya dong kalau gini. Nah iyalah. Oh ini nih. Oh gede. Enggak, memang mesinnya tinggi ya. Iya. Memang mesinnya tinggi. Jadi ini mesin Puma ini. Itu yang bikin Ford. Oh Ford. Ini zamannya Land Rover dimiliki oleh Ford? Kemungkinan iya. Hmm. Jadi memang ini mesinnya Ford. Dan boleh dilihat di hampir semua sensornya tulisannya Fomoco. Ford Motor Company. Ya. Fomoco. Mesinnya sama dengan Ranger ya? Ranger. Ranger. Oh iya? Iya. V engine? V6? Enggak. Inline. Ranger yang T6 nggak salah. Yang 22 ya? Ini 22 kan? Iya. Oh berarti nyari spare partnya gampang dong ya? Ya mungkin ada yang dibedain-bedain dikit. Jadi biar agak tricky. Biar bisa ngebedain. Biar harganya beda. Tapi basicnya sama. Iya kalau beli buat Ranger murah. Murah. Kalau beli buat Land Rover mahal. Iya. Iya kan gitu biasanya? Padahal common parts. Marketnya beda. Marketnya beda. Itu brake bomb? Bukan ya? Bukan lah memang seri 7. Itu Coolant Reservoir. Oh di sana Coolant Reservoir. Loh ini closed system ini? Ya sama, closed system juga. Apa bedanya? Sama Mercy Mercy kan begitu juga. Oh iya bener. Iya 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 iya. Freelander juga begitu juga. Iya iya iya. Itu air filternya di sini. Bukan, itu AC. Air filter? Blower AC. Itu air filter gimana sih? Iya itu, Blower AC. Kok Blower AC nya di luar-luar gitu sih? Karena nggak ada tempat lagi? Ya mungkin sudah nggak ada tempat di dalam ya. Gak ada di situ. Iya siapa sih? Iya siapa sih? Iya siapa sih? Jadi AC nya? Cherokee juga di luar. Cherokee nggak kelihatan tapi nggak dipamerin begini Blower AC. Ya sebentar Cherokee di luar-luar ya? Enggak dalam dong. Sepadro keluar. Motornya ada di luar gitu. Oh iya? Iya. Berarti betulin motornya gampang? Iya. Tapi banyak juga yang dibongkat. Iya dia penuh banget gitu kayaknya ya? Ya sama lah. Ya dia mesinnya agak ke belakang sih. Ini kan jauhnya. Yuk tutup lagi yuk. Ini kan masih bodinya dulu dikenal aluminium. Ya aluminium tuh justru lembek-lembek gitu loh. Sisi luarnya. Menerin harus kuat. Menerin harus kuat ya. Hahaha. Nah ayo rusak. Ayo ayo ayo. 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 Belum. Tadi maksudnya mau ngebahas bahwa. Tapi gua penasaran. Ngeliat bodi Land Rover Series Defender. Itu masih penasaran dia sama kap kesini. Iya nih kurang kesana kapnya nih. Jadi kalau didorong kesini. Kapnya melengos. Yaudah nih nih nih. Ya. Bodi Land Rover Series maupun Defender yang masih model begini. Itu pasti meletot-meletot. Kenapa meletot-meletot? Ya memang aluminium kan begitu. Ini juga campuran aluminium? Beda lah. Maksudnya ini kan direfet-refet gitu kan. Jadi ada beberapa lintir gitu. Bisa kalau mau diretain kan pakai dempul. Ini nggak pakai dempul? Nggak pakai. Terus ini dibanding series ya. Jauh banget beda untuk pintunya tuh. Mantep. Kalau series itu nggak begini kayaknya. Ya beda. Ya harganya juga beda. Ini kan tampangnya aja yang kayak begini. Ini nih. Sebel banget ngeliatnya yang sel di luar. Tapi kalau mau nyolong gampang. Oh iya bisa. Lupa bawa kunci. Ah untung bawa kunci bintang. Apabila sih nggak hilang. Pintunya hilang mah. Hahaha. Ini kan lumayan. Nih. Gampang pakai kunci bintang. Beneran bisa dibuka pakai kunci bintang ini? Bisa lah. Buka dong pintunya. Cuman kan maling karena nggak kepikiran. Nggak kepikiran bawa kunci bintang. Iya. Ini dia coba pakai letter T nih. Pasti. Ya kan. Kali-kali ini baru pimpiran. Ah iya. Bener. Jadi kami menginspirasi anda untuk mencuri pintu Land Rover. Ini ngecatnya kenapa begini ya. Ini emang. Aslinya. Aslinya gini om. Jadi semua airy patch tuh. Atas sampai bawah. Atas sampai bawah. Atas sampai belakang kayak gini om. Iya. Tentu. Iya. Kayak. Ya. Kayak produksi jaman dulu gitu. Ini kalau ada kijang-kijang yang pakai jendela begini. Nyolongnya gampang. Iya. Kenapa sih dari tadi nyolong-nyolong. Hahaha. Mungkin nggak bisa dicolong ada kuncinya. Kalau niat bisa. Eh bisa. Tuh nggak di kunci. Ya. Ada selang nggak? Nah. Weh tadi nyari pertanyaan kesamaan. Ada Alpine Window. Terus kemudian kalau dilihat dari samping. Winshieldnya kemiringannya itu hampir mirip. Yang Defender lama itu kacanya rata. Yang ini kacanya ada melengkung. Miring. Terus ini ada bertopi gitu rata. Nah kalau ini talang air kan. Kalau ini nggak ada talang air. Nih. Pinggul-pinggul. Sama nih. Mirip lah. Cuman dari sini juga kelihatan. Dulu dibilang Defender 110 karena wheelbase-nya 110 inch. Kalau ini udah lebih dari 110. 112 atau 113 gitu. Oh. Jadi beda. Ini lebih panjang ya Omen? Ini lebih panjang daripada 110. Jadi hanya sekedar nama sekarang. Sekarang. Tapi ini kalau bicara overhang-nya. Antara track-nya sama overhang-nya tuh. Hampir-hampir sama ya. Pendek-pendek ya. Overhang depan, overhang belakangnya. Belakangnya malah panjangin ya overhang-nya. Nggak ada jendela di sini. Tapi sama-sama pintunya bukanya kayak model kulkas. Engselnya pada dalam semua tapi ini sekarang. Tapi ini semua dipaksa biar sama sebenarnya kan. Ini benar-benar mobil yang berbeda. Apa lagi persamaan ya Om Turbo? Yang dimirip-miripkan. Nggak ada lah. Desain handle pintu. Oke, desain handle pintu. Ini sih. Ya ini, ini kan yang kelihatan banget kan sebenarnya. Bentuk ininya nih. Teguit gitu ya. Iya. Ya ini. Dan lampu-lampu bulat-bulat ini. Iya. Berkonde. Dia belum masuk, belum ke bawah. Tapi masih dikonde. Konde ini yang bikin mobil Land Rover baru. Eh Defender baru. Panjangnya lebih dari 5 meter. Ini kita belum coba tarik-tarikan sih. Mau coba. Percobaan paling simple tuh. Paling enak ngelihatnya tuh radius seputar. Ini radius seputarnya ini luar biasa nih. Benar-benar payah. Parah yang Stage 1 tuh. Bego banget mobil yang ngebelok. Yang Stage 1 itu yang? Defender yang awal. Yang V8. Oh. Masih kategori seris itu ya Stage 1 ya? Belum ngomong Defender itu ya? Yang punya Den Dimas itu apa? Di sini ada kok. Itu Defender. Stage 90. Udah Defender itu? Iya Defender. Nanti dijual? Nanti tunggu mahal dulu. Baru dijual? Mahal baru dijual. Video ini tidak akan menaikkan harga Defender. Masuk penggorengan. Tidak akan masuk penggorengan. Tapi ya memang ini sih. Kenapa menjadi monocoque ini kebutuhan zaman kayaknya ya? Ya desain begini kan udah dinilai udah tidak ekonomis lagi kan? Biaya produksinya juga mahal kan? Iya. Kalau ini kan sekali cetak. Ya chassis-nya ya bodinya ya udah. Iya. Sound safety ya bisa. Tapi sayangnya Land Rover itu nggak seperti pabrikan lain. Seperti Mercedes yang tetap ngelanjutin G-Class-nya. Pakai leather frame. Tapi ini kan masih bisa juga kalau mau beli. Di website-nya masih ada? Di website-nya masih ada. Jadi ada bisa special order. Pesan ini brand-nya itu masih bisa. Masih keluar. Cuma tetap dia nggak mendesain baru. Enggak. Iya. Artinya tadinya bayangan kita tuh Defender baru keluar. Adalah mobil seperti ini. Tapi jauh lebih modern. Atau bentuknya lebih mirip seperti ini. Tapi tetap dengan leather frame. Cuman kayak G63 nih. Kalau dilihat dalamnya kan. Ya mungkin ada orang-orang gila juga sih yang mau dicemplungin ke lumpur kan. Cuman kayaknya udah bukan lumpur lagi habitatnya gitu loh. Kalau ngelihat yang udah G-Class yang udah kesini-sini gitu loh. Iya kan? Bannya udah ban asfal grip. Iya kan? Dalam-dalamnya kan juga kayaknya udah musuhan banget sama yang namanya air gitu loh. Nah iya. Desainnya G300 gitu kan emang. Memang iya. Tapi leather frame. Juga. Iya leather frame. Tetap. Dengan. 300 juga leather frame? Model apa? 300. Iya leather frame. Masih leather frame. Nah sayang sekali Defender tidak melanjutkan ke leather frame. Iya makanya itu. Kenapa di gurun itu yang diloncat-loncatin lain cruiser. Iya. Bukan ginian. Iya. Ini nih sebenernya. Bisa dibilang ini adalah kelanjutan dari Discovery 4. Marketnya. Kalau misalnya market ya. Karena kalau lihat Discovery 5 sekarang udah jauh berbeda juga dengan yang 4. Lebih ke kekinian. Ini lebih deket ke jadi Discovery 5 sebenernya. Oh menurut kami ya. Hmm. Karena Discovery yang sekarang juga ada. Sama 2000 CC juga ada. Cuman kalau misalnya bicara Camel Trophy nih. Yang udah berjalan berdekade-dekade gitu ya. Mungkin nggak one day nanti orang-orang yang Camel Trophy terus pakai ini. Kayaknya nggak deh ya. Nah itu. Iya kan. Iya. Tapi ketika ada ini juga. Kayak kurang jantan gitu loh. Maksudnya udah bukan di hutan habitatnya gitu. Iya. Iya. Ya udah. Ini kami menyampaikan kekecewaan kami. Nggak sih nggak kecewa. Nggak nggak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini mobil jadi jauh lebih enak. Ini mobil suspensinya lebih enak daripada Line Coaster. Yang leather frame ya. Ini jauh lebih enak. Jauh lebih kenceng. Dan jauh lebih masuk akal untuk dipakai sehari-hari. Karena memang pembeli mobil beginian nih. Bahkan mobil begituan ya. Itu sangat mungkin 20% pakai buat tanah. Iya. Iya kan. Ini kan pasti kincong terus mobil ini. Investasi. 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 Iya ya. Nah makanya mungkin. Renover ngelihat itu ya udah. Model begini lebih baik. Lebih murah diproduksi. Lebih bisa diterima. Lebih enak. Gala-galanya lebih. Yang pasti lebih hemat. Karena bobotnya lebih ringan. Dengan monokok pasti lebih ringan. Dengan monokok pasti lebih ringan daripada leather frame. Ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting ini keren. Tante mobil lebih suka ini daripada Line Coaster coba. Kan kesel. Oh iya. Eh. Jangan lupa tekan tombol di bawah atas. Dan subscribe channel Mubi dan Mas Mubi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya saya. Video ini. 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 Video ini.